PANDEMI COVID-19 sangat berdampak pada aspek ekonomi masyarakat umum, termasuk di dalamnya usaha yang dilakukan oleh komunitas orang dengan disabilitas atau ODD di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, mereka memproduksi bakery dengan label Mamur Bakery Bagelan. Namun saat masa tanggap darurat COVID-19, order sepi hingga akhirnya banting setir dengan memproduksi alat pelindung diri atau APD berupa face shield atau mica penutup wajah. Sebelum memproduksi dan menerima pesanan, para anggota komunitas orang dengan disabilitas atau ODD ini telah menjalani serangkaian pelatihan di bawah naungan pusat rehabilitasi Yakum. Bahkan usai pelatihan, mereka membuat alat pelindung diri atau APD berupa face shield atau mica penutup wajah, pesanan dari pusat rehabilitasi Yakum. Dalam pembuatannya tidak sembarangan, harus mengacu pada standar medis dengan kualitas bagus, karena hasilnya nanti akan diserahkan ke rumah sakit dan puskesmas sebagai bantuan. Ada pun jumlah face shield atau mica penutup wajah yang diproduksi sebanyak 1.500 piece. Untuk pelatihan kita diadakan satu hari, kita ada hari terus kita diadakan satu hari, kita di pertama kita disuruh untuk membuat 10, terus sesuatu kedua kita ditambah jadi 20, terus ketiganya kita ditambah menjadi membuat 100 biji APD. Harapan yang nanti ini bisa menunjang apa itu peregunaan buat teman-teman disabilitas yang terdampak adanya COVID ini. Kesempatan ini ada pihak dari Yakum yang memberi pelatihan kepada teman-teman tentang pembuatan APD dan sanitiser yang sebenarnya bisa dibuat untuk memasukkan dari teman-teman disabilitas ataupun BUPI, karena ini sebagai kegiatan di mana kita harus pintar-pintar mencari peluang kegiatan. Saat ini mereka sedang mengerjakan pesanan 170 alat pelindung diri atau APD berupa fisil atau mica penutup wajah dari SMA Muhammadiyah Kuraarjo. Untuk 70 piece dikerjakan oleh DPO Kecamatan Grabak, dan 70 piece lagi dikerjakan oleh DPO Kecamatan Bagelan atau di Makmur Bakery Bagelan, serta pesanan dari instansi lain maupun berorangan. Mereka juga aktif untuk mempromosikan produk mereka ke sekolah-sekolah, instansi dan lembaga maupun perorangan, baik melalui media sosial maupun secara langsung mendatangi calon pembeli, seperti yang dilakukan di SMP Negeri 33 Purworejo belum lama ini. Alhamdulillah untuk penyapaan di SMP 33 Purworejo ini menerima dengan rahma dan bisa diajak kerjasama untuk kedepannya untuk membantu kita sebagai disabilitas supaya bisa mendapatkan, membantu ekonomi sehari-hari untuk kaum disabilitas yang selesai menasib. Upaya survival para anggota komunitas orang dengan disabilitas atau ODD ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mereka dinilai gigi dalam berkarya dan sangat inspiratif. Bisa menjadi contoh warga masyarakat lain dalam menjalankan usahanya. Silahkan kami sangat terbuka kalau kami bisa membantu hasil produk-produk itu. Syukur-syukur nanti bisa kami apresiasi berkelanjutan. Artinya tidak hanya produk ini saja yang kami apresiasi, tapi nanti setelah ini punya inovasi yang lain, sekali lagi kami sangat terbuka dan enja Allah kami akan berkelanjutan juga. Dari Purworejo Widarto, Eko Mulyanto, Priyo Sudarto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih.